Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Cianjur meneritipkan 100-100 reklam ilegal yang dipasang di sejumlah yang jalan protokol Cianjur Kota Pekemis Berang. Atau berapa-berapa yang meneritipkan reklam matanya dilakukan pika meronjatkan jangkingan pajak ke daerah Kabupaten Cianjur. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur meneritipkan 100-100 reklam ilegal di sejumlah yang jalan protokol Cianjur Kota Pekemis Berang. Atau berapa-berapa yang ditertipkan meneritipkan reklam yang dimalaiar pajak turunnya balukar ke Kabupaten Cianjur lengitin pendapatan asli daerah yang menghontal miliaran rupiah. Atau berapa-berapa yang meneritipkan ke pihak yang menghubungkan reklam yang menghubungkan reklam yang rempak atau yang dimalaiar pajak. Upama pihak yang memasang reklam yang dimalaiar pajak ketika waktu yang dicendekkan reklama bakal dipaksa diruaku petugas. Kabit Penidakan Pajak Bapenda Cianjur Prihadi Wahyu Nembraken Lumasar Kanada Tanuri Cangkingku Bapenda pesa panjang tahun 2018 lebih di 500 papan reklam menganutacan mayar pajak. Etau mengeratus-ratus reklam meteh sumebar di dalapan lewak di sakuliah Kabupaten Cianjur. Begituna petugas bakal meluruh wawangkuan tebe kaler serta pakidulan Cianjur anukan indikasi rea-reklam menganutacan mayar pajak daerah. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan oleh Bapenda sampai dengan saat ini terdapat kurang lebih sekitar 500 reklama yang tanpa izin. Untuk hari ini sebagai peringatan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membangun pajak dari sektor reklama kami sementara hanya dapat melaksanakan pemasangan peringatan di delapan titik yang ada tersebar di wilayah kota. Delapan titik ini merupakan titik-titik yang meningkatkan publikasi terhadap masyarakat memperingatkan bahwa kami selaku pegawai Bapenda melaksanakan tugas untuk peningkatan pendapatan di sektor pajak daerah. Prihadi Wahyung Mbohan upamah satu tas ditartipkan ayah kena pihak anu tachan kena mayar pajak pihak na bakal ngumumkan sangkan anu marasang reklama ilegal ngerasa kapok. Heri Setiawan, Bandung TV